Jelang Hari Raya Iduladha, harga sapi terus mengalami kenaikan. Sepekan Jelang Iduladha, kenaikan harga sapi kurban di Kabupaten Pekalongan terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga sapi berkisar 1-2 juta rupiah per ekor. Pasar Hewan Kajen Kabupaten Pekalongan Rabu Pagi dipadati pembeli yang kebanyakan panitia kurban, dan mereka rata-rata mencari sapi kurban di pasar karena harganya yang rendah. Namun pada sepekan Jelang Iduladha, harga sapi kurban mengalami kenaikan. Rata-rata sapi kurban mengalami kenaikan dari mulai 1-2 juta rupiah per ekornya. Dari harga semula 14 juta rupiah sampai 20 juta rupiah berbagai jenis, kini harganya naik dari mulai 16 juta rupiah sampai 23 juta rupiah per ekor. Karena ini beli satu lagi, kemarin sudah tempat 5 juta rupiah. Karena kami juga mau beli 2, mungkin rencananya rupiah. Pak, untuk harganya sendiri gimana, Pak? Ini mendekati hari raya, Pak? Biasanya mendekati hari raya, cukup naik lumayan, daripada minggu kemarin. Naik berapa, Pak? Ya, kisaran 500-100 juta rupiah. Bapak nyari sapi yang harga berapa, Pak? Rupiah 16 juta rupiah. 16 juta, ya. Kenapa memilih pasar ini, Pak, sebagai tujuan membeli sapi, Pak? Kalau pasar kita pilihan banyak, yang kedua, jenis terukeran. Kemudian, resikonya kita harus ada biaya tanpa perawatan. Sapi di Pasar Hewan Kajian menawarkan berbagai jenis sapi, diantaranya simental, brahma, limonsin, dan sapi lokal. Pembeli sapi kurban, kebanyakan dari Pemalang, Batang, sampai Semarang. Pak, biasanya kenaikan sapi ini kapan? Selesai apa? Terus terjadinya sampai kapan? Besok, rebuh besok. Udah. Udah mulai itu puncak-puncaknya? Mulai turun lagi, ya. Berarti idul hati menurun lagi. Menurun lagi, ya. Pak, untuk sapi-sapi di Pasar Hewan Kajian ini, jenis-jenisnya sapi apa saja, Pak? Tapi onor sensarol, metal, onor sensarol, pegon. Jawa lah, ini Jawa asli. Oh, gitu ya? Sibuk, peta ini kok. Kalau rata-rata pembeli, nyarinya yang harga kisaran berapa sih, Pak? Ya, kalau korban itu patungannya paling-paling tidak, paling tidak 17.5. 17.5? 17.5. Kalau kenaikan sudah terjadi sejak kapan, Pak? Ya, berarti setengah bulan. Setengah bulan, ya. Kisarannya sampai berapa? Nanti, terakhir berarti, ribu. Pedagang memperkirakan kenaikan harga sapi kurban akan terus naik hingga satu hari menjelang Hari Raya Idulat Ha. Saya Frobani, Patik TV, melaporkan. Terima kasih.